Angga pertama siapkan 7-8 buah pisang Disini aku pakai pisang kepok, boleh diganti dengan pisang jenis yang lain ya Kukus pisangnya sampai mateng sekitar 20-25 menit Nah setelah pisangnya mateng bisa diangkat, biarkan hingga hangat atau dingin ya Kupas kulit pisangnya Berat pisangnya ini setelah dikukus dan dikupas kulitnya sekitar 500 gram ya bunda Kemudian dilumatkan Tambahkan 1,4 sendok teh garam 2 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan gula pasir Kemudian diaduk rata Nah seperti ini cukup Lanjut siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu Tambahkan 100 ml air Aduk rata sampai tidak ada yang bergerindil Lanjut, ambil secukupnya adonan sekitar 1 sendok makan penuh Kemudian dipipihkan Beri isian potongan keju mozzarella Tutup rapat Harus benar-benar rapat ya bunda, biar nanti gak rawan bocor Nah seperti ini Celupkan ke dalam larutan terigu yang tadi sudah kita buat Lalu baluri menggunakan tepung panir Nah hasilnya seperti ini Ulangi sampai adonannya habis Nah ini sebagian sudah selesai Susun dalam wadah, lalu tutup rapat Simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna Atau bisa juga langsung digoreng ya Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang Setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya sudah matang, bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia, setelah selesai digoreng Kemas menggunakan paper cup Tambahkan topping sesuai selera Disini aku pakai glas coklat Bisa diganti dengan coklat batang yang dilelehkan Atau pakai selai coklat ya bunda Nah ini dia, kroket pisang isi mozzarella-nya Siap untuk disajikan Luarnya garing, crispy, dalamnya lembut Manisnya pas, ada gurih dari mozzarella-nya juga Wow, keju mozzarella-nya lumer ya bunda Ini cocok banget, disajikan selagi hangat Untuk temen ngeteh atau ngopi, ini pasti nikmat banget Jangan lupa dicobain ya Langkah pertama, siapkan wadah Masukkan 125 gram tepung terigu Atau setara dengan 12,5 sendok makan 1 sendok makan tepung tapioca 1 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam Kemudian diaduk rata Tambahkan 1 butir telur 260 ml air Tuang secara bertahap sambil diaduk Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Dan setengah sendok teh pasta mocha atau kopi Kemudian diaduk rata kembali Nah jika sudah, saring adonan agar tidak ada bahan yang bergerindil dan teksturnya lebih halus Jadi konsistensi adonannya seperti ini ya bunda Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Lanjut panaskan tepung antilengket Tuang 1 sendok sayur adonan sambil diretakan Gunakan api sedang cenderung kecil aja Biar enggak mudah gosong Kalau pinggirannya sudah mengering dan enggak lengket seperti ini Bisa diangkat Ulangi sampai adonannya habis ya Nah hasilnya seperti ini Ini disisihkan dulu Lanjut siapkan wadah Masukkan 6 buah pisang kupas kulitnya Di sini aku pakai pisang kepok Boleh diganti dengan pisang jenis yang lain Yang penting matang dan manis Berat pisangnya sekitar 350 gram Setelah dikupas kulitnya ya bunda Kemudian dihaluskan Seperti ini cukup Pindahkan ke dalam pan Tambahkan 1 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam Dan 1 sendok makan margarin Masak sampai kadar airnya berkurang Dan sedikit mengering Nah seperti ini cukup Bisa diangkat Lanjut siapkan 1 lembar kulit Tambahkan 1 sendok makan isian Beri coklat mesis secukupnya Lipat ke dua sisinya Kemudian digulung perlahan Nah hasilnya seperti ini Ulangi sampai semuanya habis Nah ini dia setelah semuanya selesai Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan plastik OPP Atau plastik one sheet ukuran 7x15 cm Tambahkan stiker agar lebih menarik Nah cantik ya bunda Ini dia hasilnya setelah semuanya dikemas Satu resep ini aku dapat sekitar 12-13 biji ya bunda Sekarang kita cobain sama-sama Tekstur kulitnya halus Lembut Empuk Sedikit kenyal Nah seperti ini tampilannya Kalau dibelah Rasanya enak banget Manisnya pas Ada rasa kopi-kopinya juga Pokoknya jangan lupa dicobain ya Langkah pertama Siapkan pan Masukkan 10 sendok makan gula pasir 3 sendok makan air Kemudian dimasak Menggunakan api kecil Sampai mendidih Mengental Dan berwarna kuning kecoklatan Gak perlu diaduk ya bunda Nah kurang lebih seperti ini Bisa diaduk-aduk sebentar Tambahkan 1 sendok makan margarin Diaduk cepat Tambahkan juga 50 ml susu full cream Tuangnya secara bertahap sambil diaduk-aduk Nah setelah tercampur rata Dan mengental seperti ini Matikan apinya Angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin Lanjut siapkan pisang Ini aku pakai pisang kepok Belah menjali 2 bagian Untuk pisangnya bebas ya Boleh pakai pisang jenis apa aja Yang penting mateng dan manis Nah seperti ini Panaskan 1 sendok makan margarin Masukkan pisang Masak sebentar sampai berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya Nah setelah kecoklatan seperti ini Bisa diangkat Hasilnya seperti ini Lanjut siapkan wadah Masukkan 1 sendok makan tepung terigu Tambahkan air secukupnya Kemudian diaduk rata sampai tidak ada yang bergerindil Nah seperti ini cukup ya bunda Siapkan 1 lembar kulit lumpia Isi dengan 1 potongan pisang Tambahkan keju parut secukupnya Tutup lagi dengan potongan pisang Oles pinggirannya menggunakan larutan terigu yang tadi kita sudah buat Kemudian dilipat Kemudian dilipat Dan digulung seperti ini Kita ulangi lagi Siapkan 1 lembar kulit lumpia Ini aku pakai yang spring roll ya Biar nggak menyerap banyak minyak Tambahkan 1 potongan pisang Tambahkan keju parut secukupnya Tutup dengan 1 potongan pisang Oles pinggirannya menggunakan larutan terigu Kemudian dilipat Dan digulung seperti ini Nah hasilnya seperti ini ya bunda Lanjut panaskan minyak secukupnya Masukkan lumpia pisang ke dalam minyak yang sudah panas Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Ini gunakan api sedang aja ya bunda Kalau sudah berwarna kecoklatan Tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan Lanjut goreng sisanya sampai selesai Ini dia hasilnya setelah digoreng Setelah karamelnya dingin Pindahkan ke dalam plastik segitiga Ikat ujungnya Nah seperti ini ya Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini Bisa jual per biji atau per box ya bunda Tinggal semprotkan saus karamel di atasnya Nah hasilnya seperti ini Sudah cantik banget Atau bisa ditambahkan dengan topping keju parut Atau kacang sangray ya Nah ini dia lumpia pisang saus karamelnya Siap untuk disajikan Luarnya garing, crispy, renyah Rasanya gurih, manis Walaupun bahannya sederhana Buatnya mudah Tapi rasanya ini enak banget Jangan lupa dicobain ya Langkah pertama Siapkan 10-12 buah pisang Disini aku pakai pisang kepok Mulai diganti dengan pisang tanduk Pisang uli atau jenis yang lain Yang penting pisang yang enak digoreng ya bunda Belah pisang menjadi 2 bagian Nah seperti ini Lanjut siapkan kulit pangsit Iris tipis memanjang Hasilnya seperti ini Lanjut siapkan wadah Masukkan 1 bungkus tepung pisang goreng instan Kemasan 210 gram Tambahkan 140 ml air Aduk-aduk perlahan Sampai tidak ada bahan yang bergelindil Jika sudah Celupkan ke dalam bahan basah Lalu gulingkan di atas Kulit pangsit yang tadi sudah kita potong-potong Sambil ditekan-tekan Agar kulit pangsitnya menempel ya Nah seperti ini ya bunda Ulangi sampai semuanya habis Nah ini sebagian sudah aku lapisi dengan kulit pangsit Siap untuk digoreng Panaskan minyak sebelumnya Goreng dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung kecil aja ya bunda Biar gak mudah kosong Nah jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan Sebelum lanjut menggoreng Sebaiknya sisa-sisa kulit pangsit ini kita bersihkan dulu ya bunda Nah baru lanjut menggoreng sampai selesai Untuk hasil yang lebih cantik Aku sarankan sebaiknya gunakan minyak yang lebih banyak ya Nah ini dia hasilnya Cantik banget Sisa tepungnya masih ada setengah ya bunda Sebaiknya gunakan tepung pisang goreng instan yang kemasan kecil aja Untuk penyajiannya bisa dikemas menggunakan mica brownie seperti ini Atau bisa diganti dengan mica plastik biasa Tambahkan dengan topping selai coklat atau glaze coklat Bisa juga diganti dengan glaze rasa yang lain ya Tambahkan sprinkle warna-warni agar lebih cantik Nah ini dia hasilnya Ini namanya pisang gondrong Luarnya kriuk, renyah, garing Pokoknya enak banget Matangnya juga merata sampai ke dalam ya bunda Asal gunakan api sedang cenderung kecil aja Cocok untuk ide jualan Atau sekedar 9 bersama keluarga ya bunda Jangan lupa dicobain Oke langkah pertama siapkan blender atau chopper Masukkan 300 gram pisang Untuk pisangnya boleh pakai jenis pisang apa aja yang penting mateng dan manis ya Tambahkan 1 butir telur 3 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 saset santan instan kemasan 65 ml Kemudian dihaluskan Nah hasilnya seperti ini ya Lanjut siapkan loyang atau cetakan Oles dengan sedikit minyak Nah jika sudah tuang semua adonan Diratakan sambil dihentakkan agar tidak ada udara yang terperangkap ibu bunda Lanjut panaskan kukusan sebelumnya Kukus selama 25 menit atau sampai mateng Gunakan api sedang aja Nah ini dia setelah 25 menit Bisa diangkat dan biarkan hingga benar-benar dingin Setelah dingin sisir bagian pinggirnya Lalu keluarkan dari loyang Potong-potong sesuai selera Disini aku potong menjadi 23-25 bagian Nah seperti ini ya bunda Lanjut siapkan wadah Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Tambahkan 150 ml air Tuang secara bertahap sambil diaduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil Nah jika sudah celupkan ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Hasilnya seperti ini Ulangi sampai semuanya habis Nah ini dia setelah semuanya selesai Kalau mau dijadikan frozen food Bisa disusun dalam tin wall seperti ini Tutup rapat lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung besar Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Setelah garing dan berwarna kecoklatan Tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia banana sticknya sudah jadi Kalau mau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mica plastik seperti ini Ini ukuran micanya 5C ya bunda Satu mica aku isi 4 piece Tinggal direkatkan menggunakan staples Nah hasilnya seperti ini bunda Nah ini dia banana sticknya siap untuk disajikan Luarnya garing, crispy, dalamnya empuk, lembut, rasanya manis, gurih Pokoknya enak banget Jangan lupa dicobain ya bunda Langkah pertama siapkan 10-12 buah pisang Belah menjadi 2 bagian Disini aku pakai pisang kepok Boleh diganti dengan pisang jenis yang lain Yang penting jenis pisang yang enak kalau digoreng ya Contohnya seperti pisang uli, pisang tanduk, atau pisang raja Lanjut siapkan pan Panaskan 2 sendok makan margarin Masukkan pisang Masukkan pisang Panggang sampai berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan bisa diangkat Nah seperti ini, ini disisihkan dulu Lanjut siapkan wadah Masukkan 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram Setengah sendok teh garam Kemudian diaduk rata Becahkan 1 butir telur ayam Masukkan 300 ml air Sambil diaduk rata Tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml 2 sendok makan minyak goreng Pewarna makanan hijau secukupnya Untuk warnanya boleh diganti sesuai selera Di sini aku tambahkan juga Setengah sendok teh pasta pandan Boleh diganti dengan pasta vanila Diaduk rata kembali Nah setelah benar-benar tercampur rata Masukkan ke dalam botol saus atau botol kecap Kalau nggak ada bisa pakai plastik segitiga atau piping bag ya Oke lanjut Panaskan pan anti lengket Semprotkan adonan Membentuk seperti jala Gunakan api paling kecil aja Biar matang sempurna dan nggak mudah gosong Kalau bagian pinggirnya sudah mengering Dan nggak lengket seperti ini Tandanya udah mateng bisa diangkat Ulangi sampai adonannya habis Nah seperti ini hasilnya Aku dapat 24 lembar menggunakan teflon ukuran 22 cm Lanjut siapkan 1 lembar kulit Beri isian pisang Tambahkan coklat misis dan keju parut secukupnya Lipat kedua sisinya Kemudian digulung Nah hasilnya seperti ini Kita ulangi sekali lagi Ambil 1 lembar kulit Beri isian pisang Tambahkan coklat misis dan juga keju parut secukupnya Lipat kedua sisinya Kemudian digulung Nah seperti ini hasilnya Mudah banget ya bunda Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan mica plastik seperti ini Tinggal dirapatkan menggunakan staples Tambahkan stiker agar lebih menarik Gimana? Cantik kan bunda? Nah ini dia roti jala isi pisangnya Siap untuk disajikan Satu resep aku dapat sekitar 24 biji Kulitnya lembut Kenyal Rasanya gurih Dipadukan dengan pisang, keju, dan coklat Adu ini enak banget Cocok untuk ide jualan atau isian snack box Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan Karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa